Sektor pertanian pada era pandemi terbukti menjadi motor perekonomian yang masih berputar kencang, tak kalah sektor lain mengendur. Pertahun-tahun fokus di situ, Sulawesi Utara kini merasakan tuah program merevitalisasi pertanian. Adalah Gubernur Sulawesi Utara, Wali Dondokambe, yang mempertahankan determinasi merawat sektor agrikultur, khususnya perkebunan dan pertanian. Pelansir data balai karantina pertanian kelas 1 Manado, ekspor komoditas pertanian sulut dari Januari hingga Maret 2020 mencapai 511 miliar rupiah atau melesat 176 persen. Untuk melindungi petani, Pemprov Sulawesi Utara juga melakukan terobosan melalui program asuransi untuk melindungi risiko gagal panen. Berkat program terobosan itu, Pemprov Sulawesi Utara sukses mengangkat tilai tukar petani dari level 96,21 pada tahun 2016 menjadi 98,23 di tahun 2019. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani, khususnya di Sulawesi Utara, semakin baik. Kami persilahkan kepada Bapak Isa Diaska selaku Komisaris Transmedia untuk memberikan trofi kepada Oli Donald Kami. Terima kasih. Dan kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Oli Donokambe, Gubernur Sulawesi Utara selaku di Innovative Leader in Anto Industry. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan yang mengakuasa, karena hari ini kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat. Dan terima kasih kita kepada CNBC yang sudah memberikan penghargaan asas kerjasama masyarakat Sulawesi Utara dan pemerintah Sulawesi Utara yang selama ini bekerja sama dengan serenitas sehingga membawa hasil-hasil yang maksimal bagi kita. Baik pada saat penanganan COVID-19 maupun dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga nilai tukar pertanian kita juga meningkat terus. Secara umum Sulawesi Utara tambah hebat. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan dan semua ini kami persembahkan kepada masyarakat Sulawesi Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom.